Pak Susno, siapa yang mengajak Anda untuk menjadi saksi yang meringankan? Begini, saya ralat, bukan saksi meringankan ya, jadi pada waktu seseorang dipanggil menjadi saksi, jangan ada kesan ini meringankan, memberatkan, memojokkan, kemudian menggencet ya. Jadi berangkatlah dengan no itu menyampaikan kebenaran. Sebelum bersaksi, disumpah, kemudian diancam juga dengan hukum positif. Jadi, kita tidak perlu berpikir kesaksian ini meringankan si A, B, C, D. Lepas saja, sehingga nothing to lose lah gitu. Manakala kita sudah berpikir saya akan meringankan si A, si B, berarti yang 30 jus di atas itu sudah saya hianati. Jadi tidak ada meringankan. Dan juga, ini saya minta kepada penegak hukum supaya membalik pemikirannya. Orang yang duduk di depan itu bukanlah orang yang harus dihukum. Tetapi adalah orang yang mencari kebenaran dan harus diberi keadilan. Anda boleh berargumentasi seperti itu. Tapi kalau kita bicara nuansa yang ada, pada saat itu kita semua tahu bahwa Pak Antasari seakan-akan berhadapan dengan pihak kejaksaan dan kepolisian. Dan kemudian Anda sebagai anggota polisi datang duduk sebagai saksi di situ dan kebetulan berkaitan dengan saat-saat di mana Anda baru saja dicopot. Orang kemudian melihat bahwa ini ada dendam dari Susno Duwaji, sehingga dia berbalik melawan dan berkhianat terhadap institusi. Ya, itulah anggapan bagi kita yang harus diubah pola mindset berpikir. Di dalam reformasi, janganlah menganggap terdakwa atau tersangka sebagai musuh. Dia adalah orang yang harus diberi keadilan. Nah, apakah Susno berkhianat? Apakah, maka pertanyaannya saya balik. Seseorang yang menyampaikan kebenaran, apakah dia berkhianat? Karena, kalau kebenaran itu identik dengan pengkhianatan, maka kebenaran tidak boleh tampil di muka bumi ini. Pak Susno, dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa soal pencopotan Anda dari jabatan KBR Reskrim tidak jadi masalah. Anda sudah biasa. Tapi, soal harga diri, Anda tidak bisa biarkan. Nah, harga diri ini apa sih yang disinggung dari Anda? Sehingga Anda begitu kelihatan marahnya ketika bicara soal harga diri. Tapi, jangan dijawab dulu. Ikuti terus, Key Candy. Pernah ada kecurigaan enggak bahwa memang suami terima 10 miliar tapi enggak lapor istri? Terima kasih.